Sahabat Pataka Channel, kita akan masuk ke sesi 3, yaitu tingkat kepatuhan cutting H.E. Dan ini harusnya sudah selesai 26 September loh, kita sekarang 16 Oktober loh. Dan ini baru, laporan ini baru kita dapat tanggal 14 Oktober lalu. Jadi kita lihat, targetnya itu adalah 65.919.523. Cutting H.E. 19 hari, atau aborsi, atau apa istilahnya penarikan dari mesin tetas. Saya kurang tahu lah. 60.919.523. Ya, terrealisasi 44.850.638. Butir, 68%. Ke 100%? Biasanya. Di atas renta 32. Oke, kita lihat ya. Nah, ini kita bagi berdasarkan tingkat kepatuhan di atas 100%. Jadi yang 100% ini, tingkat kepatuhannya itu, yang di atas 100% itu, ada 15 perusahaan. perusahaan Coba kita lihat ke-15 perusahaan tingkat kebetulan ini jatuh 100-143 ada PT Sari Bumi 100-143 ada PT Berdikari ada CP Surya ada PT Gemilang PT Nyuhop PT Java Confit PT Kusumo PT Sabas PT Cipta PT Aretha isop berkah breeding karya Indah Pertiwi Reja Perkasa Tabasa Menjaya PAM 100 patuh patuh sangat patuh sangat patuh ada yang aneh pertanyaannya kenapa dia mau berkorban lebih dari 100% ya kan kalau dia lebih dari 100% berarti kamu tidak ada dua ada berapa perusahaan ada empat perusahaan Gemilang Gunung Karang Surya Inti Pratama Berdikari Sari Bumi PS kuningan jabar lebih dari 100% betul nah disini lagi lagi-lagi overstock kayak saya bilang kan nah ketika ini dikating dikeluarkan hari ini kan begitu Pak yang tadinya kalau ini ditetaskan ini yang bermasalah besar gitu Pak ya kita berterima kasih sekali dengan data ini ya benar atau tidak tapi inilah data yang dipublish oleh pemerintah kan pemerintah gitu Pak oke nah kita berangkat ke sini nah disini antara 50-80-90% ya 50-90% disini ada PT Cibadak Missouri Janu Putro Sido Sari Multipam ada Intiribidr Oh carung Pokpan carung Pokpan 77% 77 sebelumnya patuh tapi disini nampaknya ada kedodoran nih di Kating HAI Iya terus ada Cahaya Teknologi Unggas ada Patriot Inton Abadi banyak sekali ini ada 16 perusahaan total sampai ke PT Kertam Mulia Sejahtera PT KMS simpangannya dari 50 sampai 88% Kating HAI ini ini aborsi ini sudah dihecer iya ini sampai 10 Oktober artinya 10 Oktober itu sudah 14 hari dari dari batas akhir ini kan Kating HAI ini kan 26 September ini 10 Oktober jadi kalau pun kita pakai datanya 26 September makin banyak itu yang dibawa yang tidak patuh karena sampai tanggal 10 saja seperti ini jadi disini oke kalau yang dibawah 60-50 kita ketemu lagi dengan PT Intan Jaya Abadi PT Panca Patriot Prima Ayam Anggis kita ketemu lagi Ketam Mulia Sejahtera terus tingkat kepatuhan di bawah 50% ini ada 12 perusahaan disini kita ketemu dengan PT Widodo Makmur PT Malindo Satwa Indo Perkasa New Hope Medan Kiel Agroput Xprapet Nasubah Shiraj Produce Padma Karya Prima Sumpar Unggis kita ketemu dengan PT. Pemiliki Ayam Unggul atau Gold Coin Tanjung Mulia Galiara Prospera Eterna dan PT Megasatwa Perkasa data ini menarik dikaji Pak Yeka siapa yang selalu yang selalu ikut dalam ketidakpatuhan itu itu saja itu saja yang ikut kan ini menarik ini jadi siapa yang selalu ikut terus ini ini tampak di data ini ya sekali lagi terima kasih walaupun kita tidak tahu sejauh mana ini tingkat kebenarannya tetapi dari laporan yang diberikan kepada pemerintah kemudian atas dasar itu menentukan target kan kemudian begitu realisasi terjadilah distribusi tingkat kepatuhan gitu Pak Yeka jadi perlu dicari itu kenapa mereka tidak patuh gitu Pak ya kalau misalnya nih kita kita ambil contoh satu perusahaan Pak Sbi mana nih kira-kira yang mau kita ambil Monokoyo lah ya atau mana karena selalu ikut selalu ikut ya atau gini aja lah disini kan kalau kita lihat bentangan itu kan rata-rata dari mulai 3.000 ya 3.000 sampai ada yang 14 juta tuh Java 14 juta carun pokpan 25 juta ya jadi dari yang mulai 3.000, 4.000 sampai yang 25 juta jadi kalaupun CPFAR carun papan ini baru 77% tapi jumlahnya sudah paling besar 19 juta ya realisasinya ya realisasi yang dikatin itu udah paling besar gitu kan jadi iya 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 ya karena memang nah mungkin problemnya teknis mungkin saya mau bayangin aja ini banyak sekali telurnya ini 19 juta apa iya dihancurin Pak Sbi bisa gak kasih sih semacam ilustrasi iya bagaimana memusnahkan itu 1 juta memusnahkan dalam 1 hari atau gini aja pertanyaannya 1 hari ini bisa berapa ton telur sih kalau kita pakai kan telur ayam ini gede-gede ya iya kita pakai berapa 1 kilo 15 16 putih ini ini sudah sudah 19 hari kan iya 19 hari kan berarti kurang lebih 1 kilo berapa putih tuh iya sudah bernyawa anda bisa dikonversi ke telur itu kalau 16 16 itu kan masih ada kuning telurnya ini kan sudah ada bobotnya itu iya betul bisa-bisa bisa-bisa mungkin 1 kilo 10 eh 1 kilo 10 putih berangkali atau 9 putih karena ada berat karena ada berat ayam kan katakanlah standarnya 37 gram ya berat ayamnya oke jadi kalau 1 kilo ya 1 kilo itu 18 butir 1 juta itu berarti setara dengan 55,5 ton cuma saya tadi pikir 55,5 ton itu ini telur kan berarti balgi nggak kayak beras kan berarti itu paling tidak bisa mencapai hampir 10 truk dalam kurun waktu berapa 1 hari kalau 1 juta kalau 1 juta ya kalau kita musnahin 1 juta itu 1 hari impossible kalau sudah di hatcher itu mudah untuk membunuh ini untuk membunuh ini jadi matikan aja mesinnya matikan mesinnya matikan mesinnya bisain dulu berarti kan jadi ini kan telur sudah masuk ke hatcher sudah ketemu berapa isinya kalau di mesin hatcher itu kalau 19 hari semuanya 19 hari ya nggak ada yang 18 nggak ada yang 17 nggak ada di satu mesin itu 3 hari kemudian kan atas dia nah sekarang dimatikan mesinnya pasti mati mati dia nggak ada pasokan oksigen tutup semua damper semacam dada tapi kan kalau saya lihat cara mematikannya itu dicocok iya karena itu apa namanya tidak teknis biar kelihatan kita tapi secara teknis dari makhluk hidup matikan matikan saja simpel gampang ya artinya kan sebetulnya kalau segampang itu tidak ada alasan teknis kemudian jaga disitu siapa yang masih berapa lama berapa lama kalau mesinnya dimatikan sampai benar-benar telur itu pasti mati 2-3 jam selesai jadi kita cuma tinggal duduk 2-3 jam tinggal dicek ngeceknya gimana tuh kalau itu udah mati ya kan nanti dilihat embryonya kebuka kebuka pasti kelihatan kelihatan sebetulnya kalau seandainya ketidapat Tuhan ini diakibatkan karena secara teknis sulit dilakukan tidak ada alasan ya karena sebetulnya untuk melakukan cutting high ini gampang bisa pakai cara yang teknis rumit bisa yang pakai cara simpel teknis kalau saya lihat dihancur-hancurin kita sedih lihatnya terus juga kayaknya juga bisa berpotensi akal-akalan juga disitu kalau dihancurin lama banget saran Pak Sarul Bosang tinggal matikan saja mesinnya tunggu 3 jam pasti mati itu telur karena tidak ada udara nice oke nah cuma ternyata kalau kita lihat yang tidak patuh kebanyakan itu lagi itu lagi itu menarik Pak jadi diikuti aja terus dia kemana siapa yang sering tidak patuh itu dikasih sanksi oke oke jadi secara kesimpulan diskusi kita ternyata tingkat kepatuhan itu untuk kebijakan cutting high 68% ya untuk pengurangan setting high 88% untuk Afkir Dini 66,83% jadi yang paling susah itu ternyata Afkir Dini dan cutting high setuju Pak Eka karena apa Afkir Dini itu kan pabriknya yang cukup senakan ya kan kemudian kita lihat setting high itu KSR lebih mudah dari sisi oke sekarang kita lihat mungkin banyak yang berpikir bahwa sebenarnya kebijakan pengurangan FS ini tidak berberi kehewanan ya tidak animal welfare tetapi karena ini adalah rem darurat yang ditarik oleh dirjen PKH karena demand juga turun drastis dan belum ada solusi yang komprehensif gitu kan sebetulnya kan gampang saja kalau mau colos solusi tapi hari gini itu koordinasi mal sekali Pak SB iya benar-benar saya bilang apalagi kalau warnanya warnanya beda-beda koordinasi itu susah Pak SB kalau warnanya beda-beda itu saya bilang jadi sebelah sana kuning sebelah sini biru sebelah sana merah nah itu dapet itu koordinasinya jadi kalau bisa koordinasi gampang sebetulnya di hulu kan sudah ada kebijakan let's say itu adalah CSR lah tetapi di level konsumen jangan di level konsumen jangan di level konsumen di revisi aja permendaknya gampang kan jadi khusus revisi harga karkas ya 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 turunkan itu harga karkasnya jangan dinaikin ya jangan dinaikin atau jangan ikutin permendak dulu turunkan dia nah pasti terjadi serapan yang tinggi gimana-gimana serapan yang tinggi dengan menurut sekarang kan sudah ada permendaknya yang dirubah dari nomor 7 tahun 2020 sampai 20 ribu itu kan biarkan itu dulu ya kemudian revisi permendak tentang harga karkas turunkan dia dengan alasan harga covid kan pasti itu naik serapannya karena murah dia buktinya begitu dibagi oleh Pak Parjuni ayamnya diserap tapi kalau itu diturunkan harga harga livebird di peternak gimana ya itu jangan direvisi saya bilang kan karena itu karkasnya aja karkasnya direvisi jadi kita Pak Taka kita coba berpikir kebalik saat ini tapi kalau karkasnya yang direvisi livebirdnya nggak direvisi how come bisa jalan jangan jadi kerjaan dulu karena apa yang HPP-nya livebird itu kan urusan dihuru pakan dan sebagainya sedangkan HPP-nya yang dikarkas di bawah ini kan urusan perut orang covid butuh imunitas apakah itu mau disubsidi disitu apakah gitu kan ya artinya sebetulnya kalau mau koordinasi cara itu ada misalnya contoh PKH program Bansos ya pake lah ayam gitu loh ya terus ya keluarkanlah subsidi jangan semuanya itu ke Bansos semua gitu kan tapi buat subsidi untuk menurunkan harga-harga sayang itu kan pasti keserap dengan mudah nah katakanlah yang tadi kemampuan belinya bagus dia beli 1 kilo karena turun bisa 2 kilo tetapi orang kena PHK karena biasa makan ayam kemudian tidak punya duit minimal seminggu sekali dia makan ayam ini ada bahayanya juga nih kalau koordinasi menjadi barang mahal dan akhirnya menyebabkan pelaku usaha menderita kerugian sebetulnya ya maaf saja kalau menurut saya bukan hanya pelaku usaha yang harus berbenah tapi pemerintah pun juga harus berbenah ini gak ada dirigennya disini nih dirigennya presiden ketinggian ketinggian menko juga ternyata gak ada patahkan aja dirigen gak mungkin lah miniman kasih masukan ya karena ada solusi sebenarnya pertama pegang aja pelaku GPS kan pelaku GPS ke downline nya gitu kan downline di downline mana yang bermasalah ini itu dibantu sehingga Pak Hari warga negara bapak masih ingat waktu webinar coba di data induknya semua itu yang data induknya kasih saya wah saya bilang ini jangan susah ini Pak Hari berani gini gitu baik kan ya oke jadi sahabat Agri Pirner sahabat Pataka Channel kita sudah membahas tentang realisasi dari kebijakan pengurangan pasokan FS yang terjadi selama ini jadi kesimpulan pertama kita memang banyak perusahaan yang tidak patut dan ternyata perusahaan yang tidak patut itu juga didominasi oleh pelaku importasi GPS oleh karena itu kepada pemerintah yang paling tidak kita menghimbau menyarankan yang punya kuasa kan mereka ya bukan sudah bukan SI Bapak agar tolong kepada pelaku importasi GPS yang selama ini tidak patut gitu ya untuk ya diberikan sanksi tegas lah kalau seandainya ya paling tidak review dengan kuota impornya itu satu ya kita lihat dari sisi pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan perusahaan tidak patut tapi kalau kita berdiri dari sisi perusahaan kenapa mereka tidak patut satu jangan-jangan mereka juga melihat bahwa selama ini kebijakan seperti ini pengawasannya tidak jelas jadi ada motif untuk melakukan main petak umpar gitu nah kata kuncinya adalah pengawasan jadi pengawasan ini harga mati nih jadi NKRI itu bukan harga mati tapi pengawasan harga mati NKRI harga hidup kan di dalam proses productivity kan Pak YK ya nah kita tahu produksi ini jelek atau baik kan di ujung baik nah padahal ini dipengaruhi oleh proses menuju hasil nah kita mau sekian juta tapi pengawasannya setengah-setengah setengah-setengah percuma lakibatnya betul nah akhirnya gara-gara ini yang bahaya dari pengawasan yang tidak efektif itu adalah menimbulkan ketidakadilan PSB sudah patuh berkorban banyak belopotan saya tidak patuh enggak diapa-apain enggak adil kan nah jadi pengawasan ini penting untuk memberikan rasa keadilan kepada semua pelaku usaha jadi saya ulangi lagi pengawasan ini penting untuk memberikan rasa keadilan betul-betul kepada semua pelaku usaha nah itu catatan kita yang kedua oleh karena itu pengawasan harus dilakukan dan agar pengawasan itu bisa dilakukan secara efektif maka diskusi kita ini ketemu dua hal PSB iya Pak yaitu eh perdomannya ada SOP-nya jelas SOP-nya jelas ya tadi lah contoh yang kita diskus cutting H cutting H ada yang dihancurin ada yang ternyata pakai simpel matikan aja udah mesinnya aja sederhana gitu ya nah itu terus yang kedua juga pelibatan Satkes Pangan pelibatan organisasi peternak dan itu juga memerlukan pedoman juga pelibatannya seperti apa jangan-jangan nih jangan-jangan pelibatan seperti ini nggak bisa karena nggak ada uangnya kan begitu tapi juga malu disebutin kalau nggak ada uangnya gitu kan nah kalau nggak ada uangnya gitu ya paling tidak harus diperjuangkan jangan sampai tahun depan gitu kan bermasalah dan sekarang kalau pun tidak ada uang ya bicara saja secara jelas kalau memang sumbernya itu loh misalnya oke kami minta tolong kepada Satkes Pangan kami nggak punya uang karena problemnya begini begini nah next year gitu tahun depan kita nggak akan begini tolonglah sekarang minta bantuan dulu ke Satkes Pangan demi NKRI kan gitu karena di istilahnya SOS SOS ini SOS ini kan jadi jadi harus SOS juga SOS juga jadi minta tolong ke organisasi peternak juga tolong bantu gitu ya rame-rame gitu kan tetapi sekali lagi pedopannya harus terus yang ketiga nampaknya juga kita disini harus menyampaikan PSB bahwa sebetulnya kebijakan ini terlahir karena koordinasi kita ini harga barang yang mahal setuju nah sebetulnya kalau koordinasi kita bagus lintas departemen lintas institusi lintas stakeholder tidak ada yang susah contoh CSR karena problemnya adalah distribusi dan tidak ada yang handle distribusi akhirnya ya CSR nya di Jawa akhirnya peternak layer yang nangis sebulan mereka nangis gitu nah mestinya kan kalau ada koordinasi pengarahan yang jelas itu bisa dikirim ke luar Jawa atau dibuatkan dimacingkan dengan program pemberantasan stunting di luar Jawa itu kan mulia sekali dan masih banyak masih tinggi ngapain dikasih di Pulau Jawa yang sudah relatif kesehatannya relatif relatif secara ini bagus kan itu kan koordinasi termasuk termasuk tadi penyerapannya begitu harga karkas disubsidi saja disubsidi 2.000 ekor eh 2.000 rupiah saja ya itu pasti diserap diserap jadi ekonomi biaya ataupun investasi perusahaan tidak keluar percuma seperti sekarang kan mau bajir semua jadinya nangis semuanya semua nangis kan itulah pentingnya leadership kan di sini bermain leadership ya karena kalau leadership itu kan mengetikkan yang benar akan baik oke jadi terkait koordinasi ini perbedaan warna ini harus ditiadakan dan itu tolong tolong lihatlah warna rakyat lihatlah pelaku usaha kayak gini gitu ya ini dua-duanya dikorbankan iya ini dua-duanya karena koordinasi barang mahal iya luar biasa itu kita kan sudah setengah mati saya empat tahun disana koordinasi jadi sebetulnya kalau seperti begini ya saya bisa memaklumi kenapa kementan seperti itu kebijakannya ya karena juga dia juga mungkin bingung gak ada dirijennya ditarik ke presiden ketinggian ditarik ke Kemenko ternyata ada warna yang berbeda-beda disitu agak bingung juga gitu loh walaupun orang bilang oh itu kan hanya subjektivitas tetapi drill politik sebetulnya perbedaan warna itu memang sangat menentukan makanya mestinya menteri koordinator itu harusnya tanpa warna jadi politik nih gak boleh dipatahkan ngomong tapi bagaimana lupang ini iya karena karena ada warna jadi susah kan jadi dirijennya kan gitu karena belum-belum apa-apa oh ini kemana nih arahnya ini kemana arahnya ini kemana arahnya betul jangan-jangan importasi GPS juga ditentukan oleh warnanya apa gitu kan ya terpikir repot lagi apa ya Pak Aka yang ngomong itu jadi itu kesimpulan terakhir jadi mohon kepada pemerintah betul-betul hadirlah gitu ya secara nyata jangan dilepas jangan dilepas begini kalau hanya arogansi ya akhirnya ini yang terjadi pelaku usaha menjerit peternak juga sama menjerit kita sudah bahas hal ini kan jatuh 2016 saya kenal Bapak pertama kali oke dan itu sebetulnya kita perlu dirijen perlu dirijen bukan perlu dirijen perlu dirijen dirijen mungkin ya dari Satgas Pangan jadi dirijennya harusnya bisa karena ini masalah keamanan keamanan mestinya Satgas Pangan ini melakukan reposisi yang sangat strategis mengambil leader mengambil tongkat koordinasi merekomendasikan dan itu kuat baru di backup jadi semua perusahaan ini nah nanti mengerucut masalahnya apa di Satgas Pangan jadi jangan fungsi backup jangan fungsi backup tapi ini datanya seperti ini ambil evaluasi ini dengan Satgas Pangan oke baik sahabat agribbenar Pak Takat Channel kita sudah kumpas kita sudah kupas tuntas tentang realisasi ini dan kita sudah cukup fair yang salah kita bilang salah tapi kita juga buat analisa kenapa bisa salah dan terakhirnya kalau saya boleh menyebutkan tetap ujung-ujungnya adalah di pemerintah setuju betul setuju kan setuju setuju pemerintah dan kita sebetulnya tadi sambil ketawa-ketawa dalam hati kita menangis ini walaupun ada yang tidak patuh melihat ayam dimusnahin segala macam tapi juga kita pun menangis juga lihat peternak juga seperti itu kita himbaw bagi siapapun yang menonton video ini agar semoga terenyum untuk menyelesaikan permasalahan perunggasan ini harus ditarik harus ada yang peduli di satu sisi ada program Bansos tapi hanya orientasinya kehilir untuk membuat masyarakat miskin itu dapat pangan tetapi tidak ada hubungannya ke ulu tapi kan kalau itu dikonektingkan ke hulu kan ayam bisa keserak sayur-sayuran bisa keserak padahal itu kan duit negara juga nah ini problem kita kita jadi pemborosan sumber daya sumber daya dimana-mana uang dikeluarkan tetapi tidak menyelesaikan problem padahal sekali uang dikeluarkan yang 110 triliun itu itu bisa mengatasi banyak problem dan ini dengan langkah begini kan bisa jadi double boomerang karena kita produksi tapi kita hancurin kita hancurin disini jadi didoronglah koordinasi ini kita dorong koordinasi yang lebih baik baik terima kasih Pak Sarul Bosang kita sudah diskusi luar biasa terima kasih banyak semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat maaf kita menyebutkan nama bukan berarti kita tendensius dan ini sudah dipublish datanya ini sudah dipublish gitu ya jadi kita justru ingin menangkap di balik itu apa betul oke kedepan kita harus mengawal masalah pengawasan transparansi dan bagaimana membuat koordinasi lintas kebijakan untuk membuat iklim usaha kondusif di sektor perunggasan ini menjadi lebih baik lagi betul karena masalahnya sama saja dibebaskan di kuota sama saja bermasalah berarti ada sesuatu itu yang harus dibenahi dan Pataka lah lidernya di situ kita cuma jadi inilah istilahnya oli lah oli ya karena sudah cukup lama kita bahasa sudah tiga dirjen dua menteri dua menteri ya oke baik terima kasih Pak Sarul Bosang atas kesempatannya datang ke Pataka untuk mengedukasi untuk mengedukasi para sahabat kita dan jangan lupa itu untuk aborsi tidak perlu harus digunuh-gunuh seperti itu matikan mesinnya matikan mesinnya ya Pak itu kata penutup kita baik karena ini hari pangan sedunia silakan PSB mau menyampaikan apa ke publik baik selamat hari pangan dunia jangan sampai kita angka malnutrisi dan stunting balita itu semakin mempengar ditambah lagi saat ini sedang covid daya beli lemah maka masalah pangan ini sangat krusial untuk kita berpikir tentang next generation terima kasih dari Pataka selamat hari pangan dunia tegakan kedaulatan petani melalui kedaulatan peternakan dan kedaulatan pertani mantap terima kasih sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton